Atau jangan-jangan ibadah kita hanya ingin dipuji orang lain Dipuji tetangga atau malu dilihat tetangga Tetangga beribadah ke masjid kita tidak Apakah karena itu? Jemaah pendengar kamar TV Rahmatullah Andaikan kita mengumpamakan Ramadan ini sebuah pelatihan Atau sekolah atau universitas Ini secaya akan menghasilkan dua alumni Alumni yang gagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina man yahdillah Fala mudillah lah Wa min yudlil fala hadiyalah Jemaah kamar TV yang rahmatullah Puji dan syukur patut kita ucapkan kepada Allah Karena Allah masih memberikan kita kesihatan Nikmat, kehidupan, keimanan Bahkan sampai-sampai kita rela Untuk melaksanakan salat terawih Di tengah malam Ataupun setelah isya Di saat tubuh Butuh istirahat Setelah sehari yang berpuasa Dan perut kenyang Tapi kita masih rela Untuk beribadah Untuk apa ibadah kita tersebut? Karena kita yakin akan janji Rasul Apa kata Rasul Dan berat lain Mangkama imana Mangkama ramadana imana Wahdisaban Wahdisaban Ghafirullahumantakad tamami zambih Berangkat siapa berpuasa ramadana Penuh keimanan Ihtisab Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Apa itu ihtisab? Bata Allah khatabi yang dilukarkan oleh Harafis Ibn Hajar Al-Sekolani dalam kitabnya Fatul Bari Ihtisab itu adalah tekad Yang kuat Yang mana saat dia itu beramal Penuh cinta Berapa halah Dia itu tidak merasa berat Tidak berkulau kesah Tidak Mendongk dalam hatinya Saat terawih berjamaah di masjid Imam agak panjang bacaannya Dia tidak berkulau kesah Mana dia itu ihtisab Penuh cinta Penuh Tidak ada rasa berat dalam hatinya Sudahkah kita beramal 23 hari ini Dengan keimanan dan ihtisab Atau jangan-jangan Ibadah kita hanya ingin Dipuji orang lain Dipuji tetangga Atau malu dilihat tetangga Tetangga beribadah ke masjid Kita tidak Maka karena itu Jemaah pendengar kamar divin Rahmatullah Andaikan kita Mengumpamakan Ramadhan ini Sebuah pelatihan Atau sekolah Atau universitas Misalnya akan menghasilkan Dua alumni Alumni yang gagal Atau alumni yang berhasil Sama seperti Seseorang yang kuliah Dia kuliah Masuk datang ke sekolah Datang ke kampus Namun di kampus Dia cuma main contek Main contoh tugas temannya Dosa menerangkan Dia tidur Malas-malasan Ibadahnya malas-malasan Misalnya saat lulus Tidak ada ilmu di kepala Yang ada Cuma ijazah doang Seperti itu Jika seseorang hamba Beribadah Belum Ramadan Bukan dengan keimanan Misalnya dia akan Gagal Ramadan Apa tandanya Ramadan Atau alumni yang gagal Belum Ramadan itu Tandanya Setelah Ramadan berakhir Dia tidak melanjutkan Dengan amal soleh yang lain Nah Andaikan Hanya sekedar gagal Yang masih Mendinglah gitu Walaupun itu Kerugian yang besar Namun tidak hanya Sekedar itu Dapat ancaman Dalam doa Malaikat Jibreel Pimpinan para mereka Dan di aminkan oleh Nabi SAW Menusia terbaik Di muka bumi Apa doanya? Dalam sebuah hadis Yang dirialkan Imam Al-Hakim Dalam Hibn-Hibban Dan dihasankan oleh Syu'ib Al-Arnaud Setelah ketika Rasulullah SAW Menaik ke atas mimbar Dan mengatakan Amin 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 Sebenarnya tiga kali Setelah Khotbah selesai Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa kau mengatakan Amin 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 Kami tidak pernah Menengarkan itu sebelumnya Maka Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya tadi Mereka Jibril Datang kepadaku Dan mengatakan Celakanlah seorang hamba Yang ramah Dan menghampirinya Namun saat dia Ramadhan itu berakhir Tidak dapat ampunan Dari Allah Katakanlah Amin Maka aku katakan Amin Itu yang pertama Celakanlah seorang hamba Yang kedua orang tuanya Masih hidup Tapi dia tidak bisa Masuk surga Karenanya Katakanlah Amin Saya katakan Amin Itu yang kedua Celakanlah seorang hamba Yang disebutkan Namamu Namun dia tidak Berselawat Katakanlah Amin Maka aku katakan Amin Itu tiga Doa mereka Jibril Yang pertama tadi Celakan Dan menurut lain Masuk neraka Dan menurut lain Dijauhkan dari rahmat Seorang hamba Yang mendapati Ramadan Dia masuk Belum Ramadan Tapi Ramadan pergi Dia tidak dapat Ampunan Nah pertanyaannya Apakah kita Apakah kita Mau jadi orang Yang gagal Alumni yang gagal Dalam Ramadan Atau Ingin yang kedua Apa itu Alumni yang berhasil Di Ramadan Inginnya orang-orang Yang istiqamah Ketika di Ramadan Dia beramal Setelah Ramadan selesai Tetap istiqamah Itu Sebagaimana yang katakan oleh Al-Afis Ibn Rajab Dalam kitab beliau Dataiful Ma'arif Fa'innallah Iza taqabbali Amali abdi Wafakkahu Li amali Salih Ba'dah Ketika Allah Menerima Amal Seorang hamba Misaya Allah Beri taufik Untuk hamba tersebut Agar Melaksanakan Amal Tersebut lagi Jadi Kata Ibn Rajab Tanda Seorang itu Ramadhan terima Ketika Ramadhan Dia berpuasa Setelah Ramadhan Dia berpuasa lagi Nah Setelah Ramadhan Nanti ada puasa 6 hari bulan syawal Ada puasa seneng kamis Dan sebagainya Di Ramadhan Dia telawah Setelah Ramadhan Dia telawah lagi Di Ramadhan Dia kemulail Setelah Ramadhan Kemulail lagi Itu tanda Kata Al-Afis Ibn Rajab Nah Pertanyaannya Apakah kita Bisa menjadi Alumni yang berhasil Di saat Di Ramadhan Kita ini Hanya Dipenuhi oleh Kelalaian Hanya dipenuhi Oleh kebiasaan Tanpa ada Keimanan Karena tiap tahun Ramadhan Ya Ramadhan Aja Atau sebaliknya Kita mempersiapkan diri Untuk meraih Jadi alumni yang berhasil Inilah sedikit Pengingat Untuk diri kita Semua Terutama Dari siapa Perbadi Boleh kita tutup Marilah kita tutup Dengan sebuah doa Yang pernah Dibaca oleh Rasulullah Yang sangat indah Bunyinya Allahumma Inni Abduka Ibn Abtika Ibn Amatika Nasiyati Biyadika Madin Fi Hukmaka Adilun Fi Kadauk Asal Bikullis Nuhalab Sammait Nafsak Atau Ansal Taufi Kitab Atau Alam Tawa Adan Min Khalkik Atau Serta Tabihi Fi Ilmi Qaybi Indak Antajalil Quran Rabi Aqalbi Nur Sadri Wajala Husni Wazaha Abah Ambi Ya Allah Sungguhnya Aku adalah Hambamu Anak dari Hambamu Ubun Ubunku Nasibku Ada di Tanganmu Telah Lalu Hukum Atasku Adil Ketetapanmu Atasku Aku Mohon Padamu Dengan Perantah Semua Nama Milikmu Yang Engkau Namakan Sendiri Atau Engkau Turunkan Nama Kitabmu Atau Ajarkan Son Dari Hambamu Atau Engkau Rasikan Dari Mubayitmu Jadikanlah Al-Quran Sebagai Penawar Hatiku Cahaya Di Dadaku Penghapus Dukaku Dan Pengusur Pengusur Pelukasahku Amin Ya Rabbal Alamin Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh